Selanjutnya masih ada Onyx! Dan di slot MST sudah ada Onyx! Dan di slot Grand Final FL sudah ada Onyx! Onyx gimana-mana? Wow, dan akhirnya hari ini perfect juga 3-0. Kalau kemarin teman-teman di Onyx ngomongnya katanya ini ditunggu-tunggu nih... ...mau ngelawan Alter Ego setelah match hari ini seperti apa? Senang, senang. Senang aja ya? Tapi Kiboy kamu mau kasih poin gitu buat Alter Ego? Boy? Kalau gue mana spicy boy? Mana miracle boy? This is Kiboy! Wow! Dimana? This is Kiboy! Serem banget dari Onyx dan begitu panas. Tapi apakah sesuai ekspektasi dari Kiboy dari match ini setelah mereka ingin melakukan kudeta. Tapi matchnya hasilnya 3-0. Sesuai ekspektasi Kiboy nggak sih? Sesuai ekspektasi Kiboy nggak matchnya berakhirnya 3-0? Nggak tahu sih. Main aja. Main aja. Tapi ya Bude ya kalau dilihat dari match di selama play off kemarin dan hari ini perfect victory 3-0 kemarin hari ini 3-0. Rahasianya apa? Apa karena kemarin foto-foto kalian ditempel di badan Coach Yap sama Coach Adi apa gimana nih? Coach Adi? And you as well Coach Yap. Apa? And you Coach Yap dan Coach Adi? Apa? Of putting the sticker on your body. Itu rahasianya biar menang 3-0? Itu biar pemain yang nggak main ikut berada di stage play off ini. Sama jiwa-jiwanya merasuki kita. Jiwanya merasuki. Tapi Adi, kalian men-secure slot MSC dengan bisa dibilang cukup lancar dan mudah. Adi, spill dikit dong. Apa sih yang membuat kalian bisa memberikan hal yang terbaik seperti ini di MPL? Padahal kita lihat posisi 2 sudah tertumbangkan. Begitu bulan gantungan 3. Dan banyak sekali yang ada di atas tuh nggak bisa bertahan. Kenapa kalian bisa bertahan? Karena kita sering ketawa-tawa. Kan gue udah bilang yang gue bawa itu yang penting happy. Yang penting happy. Yang penting happy. Tapi kalo ngeliat RRQ terhenti perjalanannya tadi. Kamu ngeliatnya gimana sih Jill? Apakah sesuai dengan Adi? Prediksinya Adi atau hal yang tidak disangka oleh Adi? Sedih sih. Karena kan kita harusnya berangkat bareng terus dari season 8 kan. Sampai season 10 ke turnamen internasional. Jadi sedih sih. Mungkin karena nggak ada gue juga kali ya. Jadi ya semangat terus aja. Tiga season biasanya bareng-bareng sama Onek, sama Adi, sama Achille. Dan juga RRQ gitu ya dulu ya. Iya. Tapi Kocep. Jadi sekarang aku doang sendiri sama Onik. Oke. Nah ini beralih nih ke Kocep. Kocep gimana ngeliat hasil hari ini selama play off? Kayaknya dari regular season sampai play off. Onik bagus banget ini jadi grand finalist. Kita senang. Tapi hoki aja. Hebat ya. Kocep udah tau bahasa Indonesia lancar. But Kocep. You got the ticket for MSC. Udah dapet tiketnya. Yeah. And of course negara lain, not the country. We'll get it as well. Is there any teams yang bikin Kocep kepikiran untuk MSC? A strong contender for MSC for you guys. Nice. Apa negara? Negara or teams? Can you name a name? Name a team? Bagus kalo itu Eko masuk ke MSC. Terus brand or blacklist ya. Which one the toughest? Gue pengen sekarang Eko. Eko bales 6 kali ya. Gue mengejar yang lalu lalu. Tapi mengingat pula ini adalah hal yang luar biasa pula dari. Gila Sans. Sans. Di mid lane tadi akhirnya ngelawan Udil. Ya 3-0 mau pake 2 mic juga dong. Tangan satunya dikeluarin. Sans pertarunganmu dengan Udil seperti tadi. Sudah sesuai dengan yang Sans inginkan gak sih? No comment sih sebenarnya. Soalnya aku kan emang gak main tadi. Cuma 3 kali doang. Gak main. Hebat ya. Gak main aja bisa menang ya gimana nih. Recall-recall aja menang nih. Ngericallin siapa sih Sans? Ngericallin siapa? Apa? Ngericallin siapa? Ya emang recall-recall aja tadi. Gak ada siapa siapanya. Emang mau recall-recall aja. Mau recall-recall aja. Nambah damage ya? Enggak sih gak ada. Tapi kemarin juga kita dengerin ya. Kalau nanti kita bakal mendengarkan dari mic checknya. Kalau Sansnya udah bukan Sans Gilang. Sans Ganyang. Ganyang-ganyang. Tadi Ganyang juga gak Sans? Enggak ada sih. Itu buat lawan E-Pos doang Ganyang. Kenapa cuma E-Pos? Ya soalnya ikutin komunikasi dia doang. Dan tadi kita dengerin juga ya. Ada yang nge-steal juga dari belakang. Katanya mic checknya dari Aldrius sampe. Bang udah bang, udah bang. Kalian gak udah-udahin ya? Hei. Tolong. Apa? Apa? Tadi tuh katanya ada yang bilang. Udah bang, udah bang, udah bang. Udah bang. Tapi kalian gak udah-udahin? Tiga kosong Nibus. Alhamdulillah. Tiga kosong Nibus. Oke. Nah tapi ya kemarin kalian bertemu Evos. Hari ini ketemu Alter Ego. Dan nantinya kalian di grand final bakalan ketemu either antara Evos atau Alter Ego. Menurut kalian, kalian mau ketemunya sama siapa? Siapa yuk? Kalau dari aku Evos. Dari yang lain? Alter Ego. Oh berbeda-beda udah ya. Which one? Gak tau. 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 Kemudian ini CW. Oke T S. Tergantung Kiboy sih. Gak tau ya Ego. Oke Kiboy. Jawabannya berbeda-beda. Ini Kiboy. Oke. Udah. Tapi gini ini kan menarik banget ya. Chill. Achill. Semuanya tiga kosong bersih. Tapi sebenernya ada gak sih tim yang lebih challenging buat kalian antara mungkin karena kalian baru ngelawan dua. Alterigo dan juga Evo Station yang salah satunya bakal kalian lawan lagi di Grand Final. Mana yang lebih challenging buat Acil ataupun Coach Yam? RRQ sih. Eh Adi, Adi. Hah? Adi, sorry. Maaf ya bukan Acil lagi ya. Adi, siapa Adi? RRQ, karena kan kita kalahnya sama RRQ doang. Iya sih, tapi kan udah gak ada. Ya paling... Siapa ya? AE, ya AE boleh lah, tapi kalau bisa lebih challenging lagi game-nya. Oh... Karang-karang game-nya udah challenging banget tuh, nantang-nantang gitu kan, tapi this is Onyx Esports bro. Di step Onyx first. Dan yang terakhir ini mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman untuk Sonic atau mungkin untuk tim yang nanti bakalan ketemu kalian di Grand Final, Alterigo atau EVOS. Ada apa-apa message? Terima kasih yang udah dukung kita semua. Soniq! Semoga biarpun nonton posnya tetap lancar. Amin. Kalau buat EVOS, semangat lon AE. Kalau buat AE, apa ya dia? Semangat lah Dil. Pengen masuk MSC lagi gak? Masa gitu mainnya? Semangat lah Dil, gue pengen masuk MSC. Dulu sih masuknya bareng ya, sekarang bareng gak? Penasaran banget ya Budi ya, kita nanti akan lihat besok tentunya. Dan sekali lagi, Sonic bisa beri kata buktan untuk Onyx!